Nathalie Holzer kembali menggegerkan publik dengan keputusannya melepas hijab. Ia membagikan video singkat bernuansa hitam putih di Instagram, di mana Nathalie memperlihatkan rambut hitam lebatnya yang terurai. Bersamaan dengan kabar Nathalie melepas hijab tersebut, muncul dugaan bahwa mantan istri Sule itu juga kembali pindah ke agama sebelumnya. Namun, Nathalie belum memberikan klarifikasi secara tegas soal alasannya melepas hijab. Berbagai komentar miring pun berdatangan menggunjing ibu satu anak itu, tidak sedikit netizen yang menyayangkan keputusan Nathalie melepas hijabnya setelah ia menjadi seorang muwalaf. Namun, tampaknya Nathalie tetap mendapatkan dukungan dari keluarganya. Salah satunya adalah sang adik Nadia Holzer yang mengungkapkan rasa cinta kepada sang kakak melalui unggahan di Instagram. Always love you, tulis Nadia di unggahan Instagram. Nadia membagikan foto selfie bersama Nathalie yang sudah tidak memakai hijabnya. Adik beda bapak dari Nathalie Holzer itu juga diketahui sudah resmi menjadi seorang muwalaf namun belum mendapatkan hidayah untuk menutup auratnya. Nathalie Holzer pun turun ke kolom komentar unggahan sang adik. Ia meminta maaf karena telah mengecewakan Nadia dengan keputusannya meninggalkan hijab. Maaf udah bikin kecewa ya Uti, ujar Nathalie Holzer. Gapapa kak, Allah tetap jaga kakak. Jawab Nadia. Netizen pun ramai mendoakan supaya mantan DJ itu bisa kembali mendapatkan hidayah dan segera menutup auratnya lagi. Jangan bersedih bunda kamu tetap berharga. Kita semua enggak ada yang sempurna. Komentar seorang netizen. Semoga Allah kasih hidayah kembali amin. Kata yang lain. Gapapa kak, setiap orang punya kebahagiaannya masing-masing dan cara yang berbeda pasti tahu yang terbaik. Timpal lainnya. Sampai jumpa.